Intro Yo 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 what's up Sobat Junya Olahraga MMA emang gak bisa jauh-jauh dari yang namanya cedera dan masuk rumah sakit Banyak momen dimana para petarung harus mengalami cedera serius yang berakhir bikin mereka harus nginep di rumah sakit Resiko kerjaan sih ya, namanya juga adu kekuatan bukan adu gaya Kau diperhatiin lagi, ada kalanya para petarung mengalami cedera yang gak biasa dan cenderung ngeri-ngeri sedap Kayak yang dialami para petarung yang akan Junya bahas kali ini Penasaran kayak gimana sih kejadiannya? Kuih, simak video ini sampai habis biar gak penasaran lagi, oke oke? Eh tapi, seperti biasa, ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita Kiss Kiss dari JunyaWay Mark Martin vs. Delano Taylor Pernah ngebayangin gak gimana jadinya kalau pukulan petarung bisa bikin mata si lawan copot? Ngeri-ngeri sedap ya kan? Nah, ada yang beneran kejadian nih 25 Februari 2022 kemarin, Mark Martin dan Delano Taylor Tanding bareng dalam laga PFL Challenger Series 2 yang diadakan di Universal Studio Florida, Amerika Serikat Pertandingan kali ini emang cuma berjalan dalam satu ronde doang Tapi selama satu ronde itu pula, Taylor berkali-kali ngasih pukulan yang cukup keras ke arah Martin Pukulan bukan sembarang pukulan, alias mantep banget ini bro Alhasil waktu satu ronde berakhir, terlihat mata kiri Martin yang menonjol keluar kayak mau lepas gitu guys Aduh, ngeri juga ya By the way, mata kiri Martin gak bener-bener lepas kok Insiden itu bisa terjadi karena adanya tekanan dari hidung yang seakan-akan bikin mata Martin kelihatan kayak meledak keluar Lebih jelas ya, Martin mengalami patah tulang orbital yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit Tapi gimana pun ceritanya, kalau mata hampir lepas dari tempatnya tuh ngeri-ngeri sedap Gimana gitu ya? Michael Page vs Derek Anderson Ingat petarung yang tengil dan banyak gaya satu ini? Yap, Michael Page Aksi banyak tingkahnya yang kocak di atas ring emang selalu bikin para penonton terhibur Tapi untuk aksinya di Laga Bellator 258 kayaknya cukup bikin para penonton bergibik ngeri deh Ya gimana ya guys, Michael Page dengan santainya ngasih tendangan maut tepat ke arah wajah Derek Anderson Saking kencengnya tendangan Michael Page, Anderson langsung terhuyung-huyung sampai akhirnya jatuh Gak cuma sampai disitu, ternyata tendangan Michael Page juga sukses bikin hidung Anderson patah bahkan tenggelam ke dalam wajahnya Lihat aja nih, bentukan hidung Anderson bener-bener berubah total dari wujud semula Aduh, tendangan penuh kutukan atau gimana nih ceritanya MVP Michael Beto Devin Clark vs Ian Kutelaba Punya pukulan kuat emang jadi senjata wajibnya para petarung Tapi kalau kelewat kuat, bahaya juga bro Kayak yang dialami Devin Clark, petarung UFC asal Amerika Dalam laga UFC Fight Night 192 yang diadakan 18 September 2021 kemarin, Clark tanding melawan Ian Kutelaba Sejak awal dimulainya pertandingan, bisa dibilang Kutelaba emang mendominasi pertandingan Pukulannya yang ganas dan kuat bener-bener bikin Clark gak bisa berkuti Apalagi di ronde kedua nih, Clark dibikin jatuh dan akhirnya dapat serangan bertubi-tubi dari Kutelaba Bak buk, bak buk, gak berasa ya bang mukulnya Tau-tau ketika ronde kedua berakhir, eh giginya Clark banyak banget yang patah Seketika mulut Clark banjir darah akibat giginya yang rontok Aduh, kira-kira sekenceng apa ya pukulannya Kutelaba? Kok bisa bikin kayak gitu sih? Hmmmm Antonio Rodrigo Nogueira vs Frank Mir Satu lagi pertandingan yang akan Junya bahas Kali ini kita kepoin pertandingan yang diadain tahun 2011 lalu Tapi ngilunya masih berasa sampai sekarang Tepatnya tanggal 10 Desember 2011 lalu UFC 140 mempertemukan Antonio Rodrigo Nogueira dan Frank Mir Sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya Pertandingan dua petarung ini juga cuma berjalan dalam satu ronde Tapi rupanya dalam satu ronde ini pula Nogueira harus kalah mengenaskan di tangan Frank Mir Sebenarnya, baik Nogueira maupun Frank Mir Sama-sama ngasih serangan mematikan di awal mulainya pertandingan Pelan tapi pasti, keduanya terlihat imbang dalam pertandingan Tapi satu menit sebelum pertandingan berakhir Frank Mir ternyata bisa membuktikan Kalau Doi lebih jago daripada Nogueira Frank Mir ngasih unjuk kunciannya yang benar-benar gila Dan sanggup menumbangkan pertahanan Nogueira Bahkan bau kanan Nogueira dipelintir habis-habisan oleh Frank Mir Alhasil, patah deh Tulang bau Nogueira lepas gitu aja dari soketnya Haduh, ngebayanginnya aja udah ngilu banget ya guys Gimana Nogueira yang ngalamin ya? Ih, serem Yuhu guys, itu dia beberapa petarung yang mengalami cedera selagi tanding di atas oktagon Ngilu-ngilu banget ya kan? Bukti cari duit emang susah Anyway, yang mana nih yang paling bikin ngilu menurut kalian? Komen di bawah ya Dan jangan lupa kasih alasan paling yahut versi kalian Kita ketemu lagi di video-video lainnya ya Bye-bye